Pada gelaran MotoGP musim ini, pabrikan Honda masih sedikit lebih baik dari Yamaha, karena masih bisa mencetak satu kemenangan lewat Alex Rins pada MotoGP Amerika 2023 lalu. Meski secara keseluruhan, baik Honda maupun Yamaha masih tertinggal jauh dibandingkan para pabrikan Eropa musim ini. Menanggapi hal tersebut, Fabio Quartararo pun memberikan satu perbedaan besar antara Yamaha dengan para pabrikan Eropa. Motor kami masih bentukannya masih seperti motor, sementara motor mereka bentuknya sudah bukan seperti motor lagi. Kata Fabio Quartararo dikutip dari speedweek.com Top speed kami memang hanya tertinggal 10 km per jam, tapi mereka menggunakan part aerodinamika yang sangat banyak, kalau kami menggunakan jumlah aero yang sama, top speed kami bisa jadi tertinggal 15 km per jam, yang artinya mesin kami lambat. Tambah Fabio Quartararo. Terima kasih telah menonton!